Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobatu Mas Meru, saat ini Cak Yudha sudah berada di makam Sunan Ampel Nah, saat ini saya akan mengulik bagaimana sejarah Sunan Ampel dan apa saja peninggalannya Yuk, simak Saat ini saya sedang bersama dengan Gus Zainul Abidin Gimana Gus sejarahnya dari Sunan Ampel ini, Gus? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulullah salallahu alaihi wa alaihi wa salli wa jema'in Ya, menurut beberapa manuskrip dan beberapa babat tanah Jawa, beberapa babat atau kisah-kisah dalam sejarah Sunan Ampel ini masuk ke wilayah Nusantara kisaran abad ke-15 Jadi di dalam masjid sendiri ada prasasti yang mengatakan masjid itu dibangun pada tahun 1421 Jadi beberapa babat juga mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelagangi Sunan Ampel datang ke wilayah Nusantara ini Salah satunya yang termasyur beliau dapat undangan dari bibi beliau Yang pada saat itu notabene adalah istri dari Brikertabumi atau Brawijaya V Beliau adalah raja terakhir Majabahit Jadi beliau ini datang atas undangan dari bibi beliau sendiri Yaitu adik dari ibu Sunan Ampel yang bernama Devi Diaravati Di dalam tulisan sang sekertanya Jadi Sunan Ampel ini ketika datang ke Nusantara Ketika Nusantara ini mengalami beberapa kemunduran pada waktu itu Jadi tentu diperlukan seorang leader yang bisa membantu untuk mengembangkan kerajaan Majabahit pada waktu itu Jadi beliau datang bersama dengan saudara dan ayahnya Untuk berdakwa Membantu memperbaiki ahlak-ahlak masyarakat Jawa pada waktu itu Beberapa adipati-adipati juga banyak yang makar terhadap kerajaan Majabahit Jadi beliau dengan metodenya molimoh itu terkenal Bisa membantu memperbaiki tatanan masyarakat pada waktu itu Nah, molimoh ini apa Gus? Ya, molimoh ini adalah satu etika ya Untuk memperbaiki ahlak masyarakat pada waktu itu Kemudian Sunan Ampel membuat satu metode untuk memperbaiki masyarakat Dengan molimoh tidak mau melakukan hal yang lima Yaitu mau minum, tidak mau bermabukan Mau main, tidak mau berjudi Mau maton, tidak mau beraksesila Mau maling, tidak mau mengambil yang bukan haknya Kemudian mau madat, tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang seperti narkoba Jadi setelah CR-nya beliau, setelah dakwanya beliau yang menyeluruh sampai ke wilayah Nusantara ini Khususnya di wilayah Jawa Timur Jadi beliau sukses dan diberikan satu sepidang tanah di wilayah namanya Ngampel Namanya Ngampel Dentu, beberapa riwayat mengatakan Ngampel Dentu Asal kata Ngampel sendiri adalah ada yang mengatakan Ngempil atau Pinjam Pinjam, oke Atau ada beberapa para sejarawan mengatakan Ngampel Dentu Yaitu bambu, bambu yang kuning Bambu kuning gitu Memberikan terbiah ya Tentu juga untuk beribadah Nah Khus, kita setelah memasuki Gampura ini langsung disambut oleh Makam Son Haji atau Mbah Belong Nah ini siapa nih Khus? Ya seperti yang tadi kita singgung sedikit tentang sosok pendakwa Ada beberapa riwayat beliau adalah murid Ada juga salah satu orang yang membantu dakwa beliau Dakwanya Sunan Ampel Sunan Ampel Jadi ada beberapa kisah yang masyur ya di kalangan kita Jadi ketika zaman waktu wafatnya Sunan Ampel Masjid ini mengalami pergeseran begitu Oh masjid yang diperlukan ini berarti? Ya mengalami pergeseran Kemudian beliau adalah dengan karomahnya melihat apa namanya Ka'bah Jadi untuk menentukan pergeseran itu mana yang valid Jadi beliau menggunakan karomah beliau ya sehingga beliau bisa menentukan arah Qiblat Arah Qiblat yang tepat waktu itu Dan itu tahun 2010 pernah kita adakan riset dari ITS untuk mengubur dan pas itu Pas itu Pas itu Ya subhanallah Memang karomahnya beliau ya Di belakang makam Mbah Bolong juga ini kan ada masjid Qus? Ya ini adalah perluasan dari masjid Ampel ya Jadi dahulu masjid Ampel yang kita katakan masjid lama itu yang ada pilar-pilar dari kayunya Yang di depan itu Nah sebenarnya mengalami 3 kali pemugaran tahun 1927 1956 dan yang terakhir 1997 Sampai sekarang gitu? Sampai sekarang Jadi Ampel sampai ke masjid baru itu Sampai yang luar itu ya? Iya Nah Qus kita bisa melihat nih Qus dari pucuk masjidnya ini kan unik beda sama masjid-masjid sekarang gitu Nah itu filosofinya apa itu Qus? Ya kita kenal kalau umumnya masjid itu kan logonya ya Atau ada gambar atau simbol bulan dan bintang Beda dengan Sunan Ampel di Masjid Sunan Ampel ini Itu ada lambang dari Majapahit Jadi itu menandakan bahwasannya masjid ini dibangun pada masa kekuasaan Kerajaan Majapahit Di sebelah kanan ada makamnya Mbah Bolong Terus di depan ini juga ada Kapura Nah filosofi Kapura di depan ini seperti apa Qus? Ya tentu di sini ada 5 Kapura ya Masing-masing Kapura itu memiliki filosofi sendiri ya Ada kalau kita masuk dari bagian utara sana itu ada namanya Kapura Munggah Munggah itu satu-satunya Kapura yang ada tangganya Artinya filosofinya itu naik haji Kemudian masuk lagi ada yang namanya yang depan ini Ini namanya Madep Satu-satunya Kapura yang menghadap ke Qiblat Ya artinya sholat Kemudian ada lagi yang masuk sini ya Ini namanya Kapura Amal Itu memberikan zakat Membayar zakat Nah kalau di depan itu penyaksen Yang masuknya Penyaksen ini adalah filosofinya adalah bersaksi atau sahadat Ya seperti itu Berarti filosofinya bersama-sama rukun Islam Ya rukun Islam Nah Qus disini kan juga tadi sempat lihat ada gentong-gentong ya Apa disini itu ada sumurnya gitu atau peninggalan dari Tentu di dalam masjid itu ada sumurnya Jadi dahulu itu masjid ini kecil Kemudian mengalami perluasan ya Dan apa namanya sumur itu masuk di dalam bagian masjid Bagian masjidnya Oh berarti di dalam berarti Qus? Di dalam masjid Nah Qus Tadi sempat Qus inggung bahwa Raden Sunan Ampel ini masuk ke Nusantara ini Beserta dengan ayah dan saudaranya Nah Banyak yang salah kapraan nih Qus biasanya Ayahnya itu kan dikira yang Maulana Melik Ibrahim di Gersi Padahal yang sebenarnya ada di Tuban Di Tuban Ibrahim Samarkon Orang Jawa mengatakan Ibrahim Asmurokondi Dahulu ada sejarawan dari Belanda Mengatakan Sunan Ampel masuk ke wilayah Ampel sendiri ini Dengan membawa ribuan ya Tiga ribu atau sekian Tidak tahu di jumlahnya Dan menempati wilayah-wilayah Ampel Oh Berarti sudah menempati disini Itu menurut sejarawan dari Belanda Ya Karena kemarin waktu saya berada di Bonang Sama di Derajat juga Beliau-belianya berbicara bahwa Sunan Derajat dan Sunan Bonang itu juga bergurunya kesini Ya Jadi Sunan Bonang itu putra beliau Putra beliau-nya Sunan Bonang putra beliau, Sunan Derajat putra beliau Putra beliau juga Dan juga Sunan Kudus Nah Kudus ini tepat di belakang kita Makam dari Sunan Ampel Siapa saja Kudus yang berada disini Kan saya lihat ada banyak makam-makam di sebelah-sebelahnya Tentu disitu ada istri beliau Dan beberapa keluarga beliau Jadi Sunan Ampel ini memiliki dua istri Yang pertama Dewi Cenderawati Kemudian ada Dewi Manila Beberapa riwayat mengatakan Yang istri keduanya juga masuk ke dalam situ Oh di dalam situ Kita ketahui bahwasannya satu-satunya Sunan Wali Songo Yang tidak ada atapnya hanya Sunan Ampel Pesan-kesan buat rekan-rekan yang menjalani ibadah puasa saat ini Kudus Ya untuk pesan khususnya dalam bulan Ramadan Perbanyak ibadah Tetap semangat dalam berpuasa Insya Allah puasanya makbul Amin Baik terima kasih Kudus atas bincang-bincang hari ini Assalamualaikum Kudus Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semuatu Mas Meru demikian secara singkat dari Sunan Ampel Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita Nantikan video kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh